Kecil kan juga pernah main bola. Posisi keeper itu banyak dihindari loh. Kita nggak mau jadi, biasanya keeper itu yang apa ya? Dulu ya? Saya nggak tahu sekarang dulu waktu kecil-kecil kita main di kampung, keeper itu yang paling nggak bisa main, pedri di keeper. Atau yang paling gemuk, pedri di keeper. Teja dulu, apakah memang langsung di keeper atau nggak pernah? Dulu itu Teja di Gelandang bang. Gelandang Teja ikut O2SN sekecamatan Empat Jurai bang. Empat Jurai di Besar Selatan bertanding antar kecamatan di Besar Selatan. Jadi kebetulan waktu itu nggak ada keeper. Kebetulan? Kebetulan nggak ada keeper. Jadi pelatihnya bingung, siapa yang mau keeper? Ya udah Teja menunjukkan, saya aja pak nggak apa-apa. Main-main, kepantau bang memakili Pesero. Sebagai keeper. Sebagai keeper. Juara waktu itu? Juara tiga bang, juara tiga. Itu umur berapa? Umur kelas tiga SD. Oh tiga SD. Tiga SD, awal. Berarti dari awal passionnya pengen jadi Gelandang ya? Pengen jadi Gelandang. Berarti dulu pertama kali main bola, siapa itu yang dilihat? Kenapa memilih Gelandang gitu? Karena nggak sih bang, memang latihan. Latihan emang di posisinya Gelandang bang, disuruh pelatih. Ya, biasanya anak kecil. Wah saya Gelandang karena saya lihat Pirlo. Kalau dulu sih belum tahu. Belum tahu. Benting main aja. Teman ikut, kita ikut. Ikhlas aja. Keeper nggak ada, biar lah saya aja gitu. Ya si keeper. Namanya kepilih bang, kepilih. Jadi keeper mau kilih Besar Selatan ke Sumbar. Berarti hampir sama ya. Rata-rata yang posisi belakang ini memang bukan pilihan awal ya. Bukan pilihan awal ya. Nah, terpilih untuk seleksi? Mewakili ini bang, mewakili Besar Selatan di O2SN. O2SN SD. O2SN SD. Sebagai keeper. Sebagai keeper. Hasilnya gimana? Hasilnya kalah sih bang. Kalah? Di sekebupaten kalah bang. Di Sumbar. Main di Kelar bang, di Sungai Sapi ya. Main di sana. Oh kalah? Kalah. Gak apa-apa. Nah, berarti SSB dulu ya? Berarti pulang dari O2SN itu udah keeper aja. Latihan keeper. Mulai latihan keeper bang. Siapa pertama kali pelatih keepernya? Pelatih keeper belum ada sih bang. Pelatih keeper belum ada. Jadi waktu itu? Keeper ya udah didak aja bang, latihan-latihan sendiri. Buang bola sendiri di kasur, terbang sendiri. Kadang-kadang gitu bang. Gulungin kertas gitu. Lempar ke dinding. Jatuh jamping gitu. Ah, ini yang penasaran saya. Tadi kan gelandang. Kemudian keeper. Kena, apa ya? Insidentals. Tidak diduga gitu. Tanpa rencana. Feel pertama dapat jadi keeper itu kapan. Wih, kayaknya nih saya positive keeper ini gitu. Mungkin nggak tau juga. Pas main itu bagus bang. Gak mikir. Gak mikir, oh bisa jamping kesana. Jamping kesini. Bingung juga ya bang. Kayak keras bukan ya? Iya. Bisa. Bisa kepilih gitu kan banyak bang. Kabupaten. Kecamatan kan banyak bang. Ada 14 kecamatan. Kita main. Yang kepilih. Kepantau gitu. Baru pertama keeper gitu. Bingung juga. Oke. Mohon maaf. Keluarga ada nggak yang apa? Yang bekas pemain? Gak ada bang. Keluarga semuanya karate bang. Oh, berarti tersesat. Tersesat sendiri. Keluarga semuanya. Bapak almarhum berarti karate. Oh. Abang juga berarti karate. Karate. Semuanya di karate. Nyasar sepak bola. Nyasar ke keeper. Nyasar ke keeper. Mulai serius mendalami keeper. Usai U2SN. U2SN. U2SN itu SD. Terus 2006. 2006. Keja masih kelas 5 SD. Keja udah ini bang. Muakil. Jadi keeper juga. Muakili Ornas U15. Keja. Ornas Muakili. Ornas Muakili. Pesel. Pesel. Padahal masih kelas 5 SD kan. Main di kelompok U15. Berarti waktu itu tinggi udah berapa itu? Belum tinggi bang. Kecil bang. Kecil bang. Kalau kelas 5 berarti. Umur 10 ya. Umur 10 main di U15. ketemu lawannya Randi Chandra, Alan Marta Nofri Setiawan main di Gorlang dari bantai 10-0, 11-0 waktu kecil menikmati juga ya